Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Kita Unboxing barang berat ya Untuk keperluan Kurban Idul Adha besok Belanja dari Yawu juga dari Surabaya Ini dari toko Barokah Jaya Surabaya Tokopedia ini Menggunakan wahana yang lebih murah Karena ini berat 3 kg Isinya 2 unit Track belt 3T 10M 3 ton 10 meter Kita buka dulu aja Salam unboxing Wow Ini aja deh Lihat ketat jaman pisahnya Namanya toko Barokah Jaya Di tokopedia juga ada yang jual Tapi cuma Cuma talinya saja Dan itu dihitung 20.000 per meter Sedangkan kita butuh kepalanya juga Maksudnya jadi beli 1 set Sedangkan untuk Alat rombok sapi itu Butuh 2 set Untuk pemakaian di Katak bagian depan Dan katak bagian belakang Katak sapi ya Bawah Selangkanan kaki gitu lah ya Dan ini Wah Tepat Miner seperti ini Alatnya seperti ini Ini untuk 3 ton Ini kebanyakan dipakai untuk Mobil-mobil angkot berat Dan ini nanti Dipakai untuk Nuker sapi besok Guys 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 Cara pakenya bagaimana guys Kita baru tahu nih Baru nyoba Oh Ditarik Oh Seperti itu Oke Oke Kita Lihat Cara pemenangannya Bicihindel Webling Hawk Salt Dunjus Outer level length Jadi ini Gimana cara pakenya bro Kita belum tahu Besok kan alatnya Datang sampai ya Kita mau Tahu cara pemakaiannya Alatnya seperti apa Ini Seperti di arah Cari Ujungnya ini ya Sepertinya ujungnya ini Kita gak tahu nih Seperti apa Yang tujuannya Untuk Menarik ini Coba 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 Kita lihat Seperti apa dia Oh ini Seperti ini Yang ini Sini Kita belum pernah Pakai alat Seperti ini bos Jadi kita masih Meraba-raba Cara pakenya Gimana Oh ini ya Oh ini Sepertinya Kesini Dimasukkan Kesini Kita lihat dulu Nah seperti ini Oke kita coba dulu ya Apakah Seperti itu Pemakaiannya Seperti apa ya Seperti apa ya Oh iya Bener Kita coba ya Ini yang ditarik Ini Ditarik Ini Bergerak Iya betul Betul Ini harus ada beban Dari sana Betul 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 Jadi ini Seperti ini Guys Harus Diket Seperti ini Ya Gak jalan Pinter Sekali Maka Bisa Jadi ini Nanti Agak Panjang Diketkan Bodi Bodi Oke 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 Tau 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 Biar cepat Seperti ini Gudungnya Banyak Tapi kalau Gudungnya ini Penuh Mentok disini Jadi besok kita tanya Baiknya gimana Yang penting kita sudah Lihat Baranya sampai Kondisinya bagus Dan pemakaiannya Besok Lihat Di Tukang Nganter Itunya sampai kesini Tukang Alat perbah sapinya Oke Ini Keterangannya Sudah selesai Sudah sampai Produksi mana Gak ada ya Terus U Menit Uci H Uci Uci H Manual Intraction Intraction Wipping Oke Ini Kayaknya Tidak perlu Direview Karena ini harus ada Praktek pemakaiannya Besok Yang penting Ini alatnya Sudah Berfungsi Berfungsi dengan baik Narik Narik Ini Kalinya Hancengin terus Dan ini Talinya juga Gede Ini Aluminium Ini Ini gak usah Dipongkar Biar Tim DKM Tahu Kalau ini Barangnya baru Kita hanya Masak aja Malam ini Jadi Ini Dalam rangka Untuk Mempersiapkan Alat Rebah Sapi Kemarin Yang kita Belanja Ke Bengkelnya Di sana Dari Komunitas Dari Komunitas Sembleh Halal Juliha Indonesia Kalau gak Salah Depak Yanni Ortega Yang Menawarkan Dan akhirnya Kita Mengajukan Pembelian Ke TKM Masjid Dengan Harga 8 juta Rebahannya Dan Angkos kirimnya 800 ribu Dan ini Alatnya Yang untuk Ngikat sapi Untuk bagian Kata depan Dan kata belakang Dua biji Dibutuhkan Tali seperti ini Ini harganya 160 ribu Jadi Dua Totalnya 320 Kemarin Mau Disiapin Juga Tapi Beli aja Sendiri Di Sopi Atau Di Tokopedia Daripada Beli Ke Itu ada Angkos kirimnya Atau apa Akhirnya kita Beli Dan Ini udah Selesai Udah datang Harganya Lebih Murah Kalau Di Sopi Itu Ada yang Harga 200 ribu Dan Ini Saya Nyari Di Tokopedia Harga Dapat 160 Terus Ada Subsidi Angkos kirim 20 ribu Atau Gratis Malahan Karena Cuman Berapa sih Di Wahana Lebih murah Ternyata Jakarta Dari Surabaya Ke Jakarta Ini Paling Dipakai Expedisi Yang Paling Murah Karena Kita Berusaha Menekan Keuangan Bener-bener Ini Uang Umat Yang Dipakai Makanya Kita Nggak Berani Untuk Hal-hal Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Seperti Itu Alatnya juga Insyaallah Besok Udah Mau Dikirim Udah Selesai Kemarin Dari Pak Ucup Itu Bengkel Udah Selesai Kapan Mau Dikirim Dikirim Mau Pakai Mobil Dinas Tapi Sepertinya Dikirim Pakai Mobil Mereka Langsung Dan Harganya Itu Mereka Nambah Untuk Angkos Kirim 800.000 Jadi Total Untuk Alat Terbah Dan Angkos Kirim Itu 8.800.000 Dan Ini Harganya 320.000 Jadi Totalnya 9.120.000 Alat Alat Terbahannya Doang Dan Insyaallah Akan Bisa Dipakai Untuk Beberapa Tahun Kedepan Cuman Itu Karena Alat Ini Alat Hanya Dipakai Setahun Sekali Hanya Waktu Idul Adha Dipakainya Jadi Setelah Dipakai Disimpan Di Gudang Masjid Lagi Atau Mungkin Hari Kedua Hari Tasrik Kedua Ketiga Masih Ada Masjid Yang Pingin Minjam Dengan Ijin DKI Mungkin Diperbolehkan Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Silahkan Comment Di Video Kita Biar Ada Jejak Nanti Kita Berkunjung Balik Akan Saya Tonton Full Videonya Biar Teman Teman Cepat Mencapai 4000 Jam Lepas Lepas Gimana Lepas Ulang Lepas Lepas Ulang Gimana Beres Lepas Ulang Oke Nanti Kalau Ada Tugas Nanti Coba Aja Karena Kita Tidak Tau Mungkin Bisa Dilepas Atau Gimana Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Silahkan Comment Video Kita Jangan Lupa Bahagia See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tunggu selamat menikmati